hai three-fourel step out where stuff tp putt tutup pun pun tedono ohne sell Vader channel alibלקku decisori lagi dan di video kalian kita bakal nge-reaksin sebuah video lagi dan videonya ada di YouTube dan sudah viral ya berapa hari yang lalu yaitu video dimana bapak-bapak marah ke kurirnya dan sebelumnya itu ada ibu-ibu marah ke kurirnya terus ini ada bapak-bapak marah ke kurir banyak sekali yang minim pengetahuan tentang peraturan COD harusnya sebelum melakukan ke COD atau pemesan barang melalui aplikasi online soft kalian harus memahami peraturan yang ada di online soft tersebut jadi kalau kalian menerima barang dan barang itu tidak sesuai dengan kalian inginkan kalian harus melakukan prosedur yang sudah tertera di aplikasi tersebut ini yang terjadi kalau kita minim pengetahuan tentang bagaimana cara mengatasi barang yang tidak sesuai dengan keinginan kita di pemesanan tersebut dan prosedurnya pun ada oke kita lihat videonya bagaimana kekocakan orang tersebut mari kita lihat seperti video sebelumnya seperti ibu-ibu yang ngamuk goblok 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 kalau ini mas kalau udah dibuka gini gak bisa lah mas kalau udah dibuka kalau tadi misalkan sebelum tadi dibuka misalkan cancel bisa mas kalau sekian belum tau isi dalamnya iya emang tapi kan prosedur COD bukan gitu mas semua COD harus sesuai prosedur mas kan ada mungkin di HP di HP mas prosedur COD itu gimana sebelum dibuka masih kembali gak bisa gitulah mas masih kembali terus sudah bisa emosi iya masih kembali kenapa sih bapak-bapaknya emosi kepada kurirnya sedang ke kurir tidak tau apa-apa bapak apa itu harus pelajari dulu prosedurnya baru marah-marah prosedurnya harus dibaca sebelum pesanan dilakukan baca dulu prosedur dari aplikasi tersebut apabila aplikasi tersebut menyatakan bahwasannya barang kalau tidak sesuai atau bisa dirobek-robek terus dikembalikan kurir dan diperbolehkan oleh si reseller dari aplikasi tersebut ya silakan kalau prosedur yang sebenarnya itu barang tidak boleh rusak atau dibuka apabila masih melakukan kontak langsung pada si od tersebut jadi kalau bapak tidak ingin barang tersebut jangan dibuka langsung aja cancel jadi si kurir bisa kembalikan barang tersebut ke gudang ini yang penyebabnya kenapa barang tidak boleh rusak atau tidak boleh apa namanya dibuka sebelum apa namanya dibuka kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan tapi jangan dibuka ya kalau buka sudah lain lagi ceritanya harus kompirmasi ke reseller di aplikasi tersebut bahwasannya barang tidak sesuai dan akan dijemput lagi oleh si kurir lainnya untuk mengambil barang tersebut ini apa ini mas iya kasih kembali kan saya ini diam dulu mas bicara baik-baik masih gini terus kasih kembali kamu bawa ke kantor lagi baru kasih kembali ya gak bisa gitu mas bisa kasih kembali ini apa ini apa kalau ini mas kalau udah dibuka gini gak bisa lah mas kalau udah dibuka kalau tadi misalkan oke sudah ngulang lagi ya seperti itulah ya kekocakan para rakyat bumi yang mini pengetahuan tentang COD makanya sebelum belanja itu harus baca dulu prosedur dalam COD tersebut atau kalau gak ada di aplikasi prosedur COD lihat di internet juga ada ya jadi kalau barang itu tidak sesuai dan barang itu sudah dibuka itu udah bisa lagi dikembalikan secara langsung karena si kurir hanya mengantar ya bukan mengantar pulang bukan tugasnya untuk mengantar pulang juga paket yang bapak terima ya itu ada lagi devisi lainnya pergudangan namanya pesortiran barang-barang kalian yang belanja itu si kurir hanya mengantarkan barang yang ganda pesan ke anda ya jadi jangan salah si kurir kalian harus mengadu ke pihak aplikasi tersebut kepada reseller resellernya yang anda pesan kemarin terus kalau memang mau di cancel ya cancel aja barang tapi gak boleh dibuka karena itu sudah di luar dari prosedur pengembalian barang apabila penolakan secara ditempat ya kalau barang dibuka ya ada prosedurnya lain harus telepon reseller tadi tempat belanjanya kalian ini galakan minim jadi pengantuan tentang bagaimana cara mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan keinginan ya makanya harus dipelajari lagi prosedur prosedur cara cancel order cara mengembalikan barang yang tidak sesuai seperti itulah ya ini dia harus dipelajari lagi ya seperti kemarin yang ibu-ibu ngatain goblok goblok lah mau dimatikan si kurir yang gila sadisnya tapi si ibu sudah klarifikasi sebelumnya dia sudah klarifikasi bahwasanya ya bersalah karena dia tidak tahu prosedur prosedur jod itu bagaimana ya itulah malu jadinya jadinya malu daripada malu mending belajar kan belajar jadi tahu prosedur jod tersebut ya oke oke video kali kali ini kali ini hanya segini dulu ya terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe lagi share video ini sebanyak-banyak dan dapatkan video-video terupdate tertentu ya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati